Masinis dan asisten masinis KA Berantas yang terlibat kecelakaan menabrak tronton di palang pintu Madukoro Raya, Kota Semarang, Selasa, 18 Juli 2023, malam, tidak terjun ke Sungai Banjir Kanal Barat, BKB, Menir Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Iksvan Hendri Wintoko, mengatakan, kedua orang tersebut tidak terjun ke sungai. Keduanya dibawa ke klinik kesehatan untuk diperiksa secara menyeluruh, baik fisik maupun psikis. Tidak benar, masinis dan asisten terjun ke sungai, ucap Iksvan kepada. Tribunjateng.com, Rabu, 19 Juli 2023, pihaknya juga menunjukkan foto dua orang yang merupakan masinis dan asisten masinis tersebut dalam kondisi kering, misal terjun ke sungai pasti basah semua, katanya. Masinis dan asisten masinis KA Berantas tersebut sudah menjalani pemeriksaan kesehatan, mereka dinyatakan fisik tak alami luka, secara psikologis, mereka diminta untuk istirahat total. Mereka masih shock, ujarnya, sebelumnya, Iksvan menyampaikan api pada lokomotif sudah dipadamkan, untuk rangkaian kereta eksekutif dua ke belakang, sudah diamankan dan ditarik mundur menuju stasiun jerakah, KA Berantas membawa 626 penumpang dengan rangkaian yang terdiri dari tiga kereta kelas eksekutif, enam kereta kelas ekonomi, dan satu kereta pembangkit, untuk perjalanan KA. Ada sembilan perjalanan KA penumpang yang mengalami keterlambatan yaitu, KA 112 Berantas sebanyak 87 menit, KA 178 Kamandaka 66 menit. KA 199 F Kaligung 80 menit, KA 111 Berantas 26 menit, KA 129 Gumarang 55 menit, KA 220 Kertajaya 27 menit, KA 20 F Argo Merbabu 47 menit, KA 160 Joklosemarkerto 14 menit, dan KA 58 Berawijaya 6 menit, PT KAI menyampaikan permohonan maaf atas adanya gangguan perjalanan KA yang terjadi, kami atas nama manajemen PT KAI mengucapkan permohonan maaf kepada para pelanggan karena terganggunya perjalanan dan pelayanan kereta api akibat adanya kejadian ini, terang Iksvan. KAI saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk normalisasi di jalur kereta api agar perjalanan KA kembali normal. PT Kereta Api Indonesia, Persero, menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh pelanggan atas gangguan perjalanan kereta api yang terjadi.